Hai nah ini 20.000 ya maksimalnya kata-kata di buat eh seribu aja Hai nah kemudian access nah ini kan live-nya di mata auto nah jangan jadi maksudnya belum ini pincin kita buat ya seribu ya boleh kebanyakan lebih 2000-1000 hai 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 muan Hai airnya aja 9-5-71 Oh iya sudah disini wajib lagi banget kurang dari Hai coba diturunkan lagi benar-benar saya membuat seribu aja itu berarti jumlah pikselnya biru kecil banget hai 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 hoho masih belum biasa Oke pastikan itu bisa begitu jangan-jangan program Cuma itu salah Cuma itu salah Coba coba Oh ini debak itu cukup menarik Sampai buat edit di sini Cuma doris pertama 20 ribu aja Textnya Oke Terus kemudian di button tadi Oh iya Di button tadi Itu Boleh di sini Boleh di sini Nah Ini Ini namanya apa ini Diklik dulu Ini namanya Cat juga Tadi di mana tadi Pattern tadi Cat juga Nah Cat juga Kita cari aksis Cuma 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 Jangan Dikas Live Live aksis Ya Titik Maksimum Titik 2 Kita buat String integer RTR 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 Itu edit Sat Edit Satu 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 Oh minumnya bisa minumnya lebih minumnya dibat 0 bukan seperti ini ini kan maksimum ya ya minumnya selalu Ini kontrol spacebar ya kontrol spacebar nah itu Nah ini 2.000 terlalu lebih seratus aja kita buka lagi karena aplikasinya disini enggak usah dimatikan seratus mas pilih besar maksimumnya coba ini dipaksan ya ini dipaksan langsung seratus aja bisa? ya, jadi ya bos nanti langsung seratus ganti 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 tetep dulu kita masuk ke sana ini tetep dulu catnya mungkin mungkin ini ya satu yang catnya kita langsung diisi di aneh aja diisi di formnya di catnya yang kita langsung diisi cengko minumnya enam ratus Ini berapa? Ini masih di 100 Iya, di 100 ya? Jadi ya, ambil objeknya Ini ada objek Ini ada objek Ini kira-kira ini Itu bisa-bisa gitu mungkin ya Yang hitam-hitam itu Ini kan Oh ya, hitam Ini yang merah Itu ya tulis merah Nah, ini yang Di sebelah disini Antara 60 Itu kan merah-merah aja Oh, R-nya Kecil Ini juga menarik Tolong saman buat analisa dulu deh Ya, apa itu misalnya ada objek Ada apa Gitu Ya, jadi Minggu ini Saya ingin saman mengamati objek dari Instagram Dan dari Profil Apa RGB Gitu, nah Coba juga Coba juga Sampai Membuat foto-foto Katakan aja Wajah 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 Oke Oke Ada pertanyaan Ya Jadi Minggu ini Minggu ini Kita Kita Kan disuruh ngeriksa Nanti Gambaran Seperti Nah, itu yang Kita Oke Itu Profil RGB Profil RGB Itu Menentukan posisi Jadi Ya Jadi Yang tadi Ambil gambar Yang lain Oke 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 Ini Dibatalku aja Dulu Ini Sama Dibatalku Lagi Itu Ya Jadi Jadi Yang atas itu Menentukan Kapan Objek itu Berada di Posisinya Jadi Nanti Ada Garis Arah Arah Ke Kemudian Nanti 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 Bisa Minimal Cropping Dalam Bentuk Satu 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 X kiri atas dan Y kanan bawah X, Y kiri atas dan X, Y kanan bawah sehingga kita melakukan auto-proping minimal 4 bulan dan disini saya mulai identikan di scrollnya dinaikan terus-terus tambah ilang kapan dia mulai beda itu adalah sudah mulai bahwa itu ada objek coba mulai dari atas sekali nah, dari sini saya melihatnya, perpindahan pergerakan daripada nilai RGB-nya menunungkan pelan-pelan aja nah, itu kan kelihatan terus langsung patah cepat di pas pas perbatasan terus dibawa ke atas lagi ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ke atas yang sedikit nah, awalnya jual gunung gitu kan tiba-tiba langsung muncul satu nah, pelan-pelan aja pakai itu ya di klik atas yang atas itu jadi nah, bener-bener bawa di klik nah, ini nah, sebenarnya muncul sesuatu nah, dari situ kita boleh melihat bahwa ada sesuatu di dalam satu baris ini sebenarnya banyak hal ya yang harus dilakukan tidak sesudahan ini jadi ketika kita melihat oh, ini kurang lurus itu kita bisa kita harus melakukan proses untuk memutar merotip berapa derajat gitu kalau itu nanti ya jadi setelah diputar diposisikan kemudian di crop oke, cari yang yang segera nah, gambar sampe tadi ya, gitu nah terus atas kan oke nah wah, cukup benar nih gambarnya gambarnya resusinya jelek gini ini kan masih mata-mata itu resusinya jelek gini berarti ya ini scratch-nya jelek ini scratch-nya kelas adice el-pras 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 nah coba ketika ke atas ke ujungnya pas ujungnya nah ini jadi kapan satu baris itu tiba-tiba patah itu bisa ada yang suatu bagaimana cara membuat sebuah program yang tahu bahwa ini sudah terjadi patahannya aja ya kalau disini kita lihat bahwa geser ke sini nah ini kan tinggi-tinggi ya berarti di atas 140 ini ini backgroundnya bayangannya 180 ini adalah bayangan jajan gitu mana bayangan kalau bingung sendiri tepat jadi objeknya itu merahnya disini birunya disini nah itu yang cukup menarik jadi ketika saya mencek di sebuah titik halusnya ketika mengidentifikasi objek jangka RGP nya tapi lagi jadi satu RS sendiri, G nya sendiri, B nya sendiri, jadi ini ada tiga gambar ya ketika tiga gambar ketika main di R saja maka akan muncul ini kan sama ini ya ketika hijau akan muncul ini ketika biru munculnya mulai disini jadi objeknya ini, objeknya ini jadi objeknya adalah ini, ini dari jangan selalu merasa dimudahkan oleh alam bahwa RGB-nya objek sama RGB-nya background itu selalu nempel tidak, ini bayangan ini ya jadi analisanya mulai puncak pertama ya, jadi setiap R sama analisa, G di analisa, B di analisa sebenarnya termasuk itu juga, R di analisa sendiri, G di analisa sendiri, B di analisa sendiri cuma karena ini bermain posisi, bukan bermain di sisi histogram maka ini biasanya agak bagus sesuai dengan objeknya tapi kalau histogram tidak sesuai dengan puncaknya kalau kita menggunakan background dari gambar ini, jadi pilihan dari koordinat HD-nya yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mengidentifikasi objek background itu kita agak sebagai sebuah objek jadi background ini ya kan, kalau kita lihat disitu kan backgroundnya kan lebih luas maka pasti lebih tinggi 35.000 pixel luasan ini, penjumlahan ini jadi integral atau penjumlahan dari baris-baris ini itu adalah background berarti ini adalah bayangan nah ini yang objeknya secara mata enak tapi bagaimana cara kita ngomong sama problem masalah berbeda itu masalah berbeda mencari puncaknya bagaimana sambil mencoba melakukan seputing saya menanalisa dulu deh saya menanalisa dulu setiap gambar yang ada kemudian nanti minggu depan kita akan mencoba yang kita lakukan yang pertama adalah ketika kita mencoba Instagram gini kita melakukan seputing ini jadi karena kalau seperti ini, nanti kita menemukan dua puncak ini definisi puncak itu seperti apa itu kita perlu melakukan definisi-definisi jadi ketika kiri kanannya itu lebih kecil maka dia puncak tapi kalau seperti ini memang gambarnya ini ini puncak-puncak puncak-puncak ini harus dibuat smoothing jadi bagaimana cara pertama kita melakukan seputing ini di sini maaf oke ini kapan di-upload kepada yang butuh ini analisa ini kalau tidak ada kita sedai kemuliaan kita tolong dimatikan rekamannya terima kasih terima kasih